Halo pelajaran, selamat datang kembali di channel ini. Untuk mesyuarat ini, kita akan belajar tentang keadaan 10 ketika saya anak-anak. Di keadaan ini, kita akan belajar mengkomunikasi keadaan dan keadaan di masa lalu untuk berbagi informasi dengan orang lain. Untuk mengkomunikasikan keadaan dan peristiwa di masa lalu, untuk berbagi informasi dengan orang lain. Now, please open your book. Let's see observing and collecting information. This is me, when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair. Berdasarkan pernyataannya, kita bisa menemukan kalimat dalam bentuk pas atau bentuk lampau. yaitu, she was a baby. She was 3.4 kilograms. She was bald. Bentuk kalimatnya, subject plus to be, was, or were. Kejadian di masa sekarang yaitu, Bentuk kalimatnya, subject plus to be, am, is, or are. Next, she had no hair. Bentuk kalimat ini yaitu, subject plus verb to. Then, the sentence, she has long hair. Bentuk kalimat ini yaitu, subject plus verb one. So, we can conclude that it is simple past tense. And, this is simple present tense. Simple past tense untuk kejadian di masa lampau. Sementara, simple present tense untuk kejadian di masa sekarang. Jadi, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan simple past tense. Simple past tense. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or excited before now. Simple past adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi atau ada sebelum sekarang. Atau disebut juga kejadian di masa lampau. Perhatikan verb atau kata kerja yang digunakan. There are two types of verbs. They are Regular verb atau kata kerja beraturan And irregular verb, kata kerja tak beraturan Regular verb Tambahkan ed atau day di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, stay berubah menjadi state, tinggal. Play berubah menjadi plate, bermain. Touch berubah menjadi touchet, menyentuh. Walk berubah menjadi walket, berjalan. Regular verb Termasuk di dalamnya to be, yaitu am is are, berubah menjadi wasware. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Sebagai contoh, drink berubah menjadi drunk, minum. Eat berubah menjadi eat, makan. Namun, ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Sebagai contoh, put Put meletakkan, cut, cut, memotong. Nah, sekarang ayo perhatikan bentuk dari penggunaan simple past tense. Diawali dengan penggunaan to be. Positive sentence Subject plus was or were Example, they were students Negative sentence Subject plus was not or were not Example, they weren't students Weren adalah singkatan dari were not. Interrogative sentence Was or were Plus subject plus bla 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 And quiz and mark Example, were they students Selanjutnya, bentuk simple past tense menggunakan verb Positive sentence Subject plus verb to Example, we ate bread Negative sentence Subject plus did not Plus verb one Example, we didn't eat bread Didn't adalah singkatan dari did not Interrogative sentence Did plus subject plus verb one Example, did we eat bread Sudah jelaskan bentuk kalimatnya Now, let's make the sentence in simple past tense Perhatikan gambar ini Di atas gambar tertulis yesterday Artinya kemarin Diawali dengan positive sentence They played football yesterday Mereka bermain sepak bola kemarin Negative sentence They didn't play football yesterday Mereka tidak bermain sepak bola kemarin Interrogative sentence Did they play football yesterday? Apakah mereka bermain sepak bola kemarin? The answer is Yes, they did Or No, they didn't Gambar selanjutnya Di atas gambar tertulis Last week Artinya minggu lalu Positive sentence We went to the zoo last week Kita pergi ke kebun binatang minggu lalu Negative sentence We didn't go to the zoo last week Kita tidak pergi ke kebun binatang minggu lalu Interrogative sentence Did we go to the zoo last week? Apakah kita pergi ke kebun binatang minggu lalu? The answer is Yes, we did Or No, we didn't Okay, students I think that's all See you next time Don't forget to subscribe Like And comment this video Thanks for watching